Intro Ribuan abdi dalem dan kerabat pura makunegaran Solo mengikuti kirap pusaka malam satu surah atau satu muharam pada minggu 7 Juli 2024. Kirap pusaka yang dilakukan dengan cara mengelilingi pura makunegaran tersebut merupakan tradisi tahunan dalam menyambut satu muharam 1446 Hijriyah atau satu surah dalam penanggalan Jawa. Kirap pusaka ini dilepas langsung oleh Sampian Ingkang Jumenang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya atau KGPAA Mangkunegara X yang saat ini menjabat raja di pura makunegara. Ada enam pusaka pura makunegaran Solo yang dikirap bersama para abdi dalem dan kerabat keraton yang juga melakukan tapa bisu tanpa alas kaki. Peserta kirap mengenakan pakaian adat beskap hitam bagi laki-laki dan kebaya bagi perempuan. Selain itu peserta kirap tidak diperbolehkan bersuah foto atau selfie bahkan bicara dalam prosesi tapa bisu ini. Tak hanya kerabat dan abdi dalam pura makunegaran namun sejumlah tokoh juga tampak mengikuti proses kirap pusaka dan tapa bisu. Beberapa diantaranya putra kedua Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono serta wakil wali kota Solo, Teguh Prakosa. Sementara itu salah satu peserta kirap yang berasal dari Jakarta mengaku sangat terkesan usai mengikuti kirap bersama ribuan abdi dalam dan kerabat keraton. Kirap pusaka dan tapa bisu ini menurutnya sebagai intropeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya berkesan ya mbak karena pengalaman seperti ini kan untuk generasi saya gak terlalu banyak mengalami ya. Jadi ini tuh sebenarnya konsepnya tuh bagus juga ya untuk kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita sering bicara kesehatan holistik segala macem ini tuh sebenarnya udah ada mengandung unsur-unsur itu juga bisa diterapkan untuk kesehatan holistik juga sih karena kita kan gak pake alas kaki gitu ya jalannya. Usai pusaka diberangkatkan kirap para warga berlomba-lomba untuk penyerbu air dan bunga bekas jamasan pusaka milik Pura Mangkunegara. Para warga percaya jika air dan bunga bekas jamasan pusaka tersebut dapat memberi keberkahan dalam hidup. Tak hanya rebutan air dan bunga, ratusan warga juga berebut udik-udik yang disebar pemimpin Pura Mangkunegara atau Mangkunegara 10 dan sejumlah abdi dalam. Udik-udik ini berisi sejumlah uang dan bunga mawar yang dibungkus dalam sebuah plastik. Terima kasih telah menonton!